Kekeringan masih melanda di sejumlah wilayah di Indonesia. Ya, di Semarang, Jawa Tengah ratusan sumur warga mengalami kekeringan hingga warga kesulitan mendapatkan air bersih. Kesulitan mendapatkan air bersih sudah terjadi kurang lebih 3 minggu terakhir. Kondisi ini dikarenakan kolam mata air satu-satunya di pemukiman warga debit airnya mulai menyusut. Akibatnya aliran air ke bak penampungan di kampung berkurang di mana kondisi ini diperparah dengan mengeringnya sumur warga. Di desa Deliksari terdapat 250 kepala keluarga yang setiap hari harus mengantri untuk mendapatkan air bersih dari dalam tandon. Mereka pun diberi jatah dalam pengambilan air dan mereka hanya mendapat kesempatan untuk mengambil air sekali dalam seminggu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Terima kasih telah menonton!